Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Gunung merupakan sebuah daerah yang sangat menonjol dibandingkan dengan sekitarnya dan dapat mencapai tinggi lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Umumnya gunung-gunung dapat dengan mudah ditemukan berada daratan. Namun siapa sangka jika di beberapa tempat, gunung juga terdapat di tengah laut. Gunung ini terpisah jauh dari daratan dan dikelilingi oleh lautan saja. Tidak heran jika gunung di tengah lautan ini sebagian besar tidak dijadikan tempat tinggal atau merupakan pulau gunung tak berpemhuni. Berikut ini daftar gunung di Indonesia yang berada di tengah laut. 1. Gunung Anak Krakatau Gunung Anak Krakatau menjadi gunung tengah laut yang paling terkenal di dunia. Bahkan menurut sejarahnya, Gunung Anak Krakatau merupakan gunung yang muncul setelah Gunung Krakatau mengalami erupsi beberapa tahun silam. Secara administratif Gunung Anak Krakatau masuk ke dalam wilayah Provinsi Lampung dan berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Gunung ini mempunyai tinggi hingga puncak mencapai sekitar 700 meter di atas permukaan laut dan mengalami pertambahan sekitar 4 cm setiap tahunnya. 2. Gunung Paluwa Gunung Paluwa atau Gunung Rokatenda menjadi gunung tengah laut berikutnya dan termasuk ke dalam Gunung Berapi. Gunung Paluwa berada di bagian utara Pulau Flores dan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Gunung ini sebenarnya sebuah pulau bernama Palu yang memiliki tipe strato. Gunung Paluwa merupakan titik tertinggi dari Pulau Palu dengan tinggi mencapai 875 meter di atas permukaan laut. 3. Gunung Batutara Gunung Batutara merupakan gunung berjenis stratovolcano yang terletak di Pulau Komba, Laut Flores. Menurut sejarah, Gunung Batutara pertama kali mengalami letusan pada tahun 1852 yang disertai oleh semburan lava. Sedangkan letusan kedua terjadi di tahun 2008 dan pada pertengahan tahun 2017 kembali meletus hingga mengeluarkan lava setiap 20 menit sekali. Letusan yang dihasilkan oleh Gunung Batutara memang tidak begitu besar hanya berupa semburan api dan lava yang mengalir ke laut. Justru hal tersebut memberikan hiburan tersendiri bagi yang tertarik melihat Gunung Batutara tentunya dari jarak yang aman. 4. Gunung Sangiang Gunung Sangiang termasuk gunung tengah laut yang berada di sebuah pulau tak berpenghuni. Lokasinya berada di bagian timur Laut Pulau Sumba dan masuk ke dalam wilayah administratif Bima, Nusa Tenggara Barat. Bagi sebagian besar masyarakat sekitar, Gunung Sangiang lebih dimanfaatkan sebagai tempat untuk berladang. Setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 2 jam dari Sangiang Barat menggunakan kapal motor yang dapat mencapai Gunung Sangiang. Gunung Sangiang termasuk gunung berapi aktif dan sempat mengalami letusan pada pertengahan tahun 2014. 5. Gunung Mahangetang Gunung Mahangetang yang terletak di Sulawesi Utara memiliki arti tengah laut, lokasinya berada jauh dari daratan dan sebagian tubuhnya berada di bawah laut antara 6 sampai 8 meter. Gunung ini memiliki julukan lain yakni Banuawuhu dan pernah mengalami letusan dengan kekuatan yang cukup besar. Tidak heran jika hingga saat ini Gunung Mahangetang masih aktif mengeluarkan gas dan panas. Hal ini dapat terlihat ketika sedang melakukan penyelaman di sekitar bawah gunung akan tampak gelembung-gelembung gas keluar dari dasar dan suhu air yang terasa sedikit panas. Itulah beberapa gunung di Indonesia yang berada di tengah lautan. Bila mengetahui gunung lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!